Saha kyo mo hajime masuka Halo semuanya kembali lagi dengan Rana Belawsi Let's go Rana Belawsi Kali ini masih ada di selera Nusantara Dimana Rawon dan satu kita sudah selesai Teman-teman jadi kita langsung aja lanjut Ke episode bubur Atau episode 11 dimana kita Ditawarin lagi kerja di warungnya Pak Randi yang baru Yaitu gak baru sih warungnya yang lain Yaitu bubur ayam Jadi kita akan mainkan di ceritanya saja Dan kita mulai di level 1 saja Senti biasa Karena uang kita agak lumayan Jadi kita bisa langsung upgrade-upgrade itemnya Mulai dari pancinya Untuk bubur Aduh panci emas Abis itu mangkok buburnya Abis itu Ada peti minuman Yang isinya itu teh Teh di dalam botol Teman-teman Kita langsung saja Level 1 Aduh Gimana ya Ya ini bukan warungnya Oh iya bener Ada tulisannya tuh Tapi kata Dianti Deket dari warung Rawon Pak Randi Ternyata lumayan jauh Udah gak apa-apa Kalau gak ada ongkos Aku bisa anterin kamu kok Jangan Tahu sendiri kamu sibuk kerja Kalau gitu Abis ini aku mau cari jalan pintas deh Biar kamu lebih gampang juga berangkatnya Cari siapa ya mas Mbak Oh ini ada bulan nih Baru lagi ya Permisi bu Saya mau kerja di warung bubur Pak Randi Oh Mbak Siska Ya kebetulan banget kami nunggu Mbak dari tadi Kak kami Pak ini Mbak Siska udah dateng Gitu kan Nah akhirnya dateng juga di Siska Silahkan masuk Jangan malu-malu Terima kasih Oh kayaknya itu istrinya deh Pak anaknya ya Istrinya ya Saya bangun ke siangan Jadi jam segini masih belum mandi Loh kirain tadi Bapak udah mandi Enggak Bu Tadi Bapak masih ngantuk Jadi warung bubur ini dekat sama rumah Pak Randi Iya Hitung-hitung bisnis tambahan Lagian sayang juga Kalau bakat masak istri saya Dianggurin gitu aja Ah si Bapak mah bisa aja mujinya Oh ini istri Pak Randi ya Betul Saya Lani Salam kenal ya Mumpung warungnya baru aja buka Mbak Siska bisa langsung masak bubur Buat pelanggan Kalau ada yang bikin Mbak Siska bingung Panggil saya aja ya Siap Bu Semangat ya Siska Makasih Arnold Seharusnya bukan masak bubur sih Menyiapkan ya Karena kita kan gak masak dari awal Oh ini teh Teh dalam botol Oh seperti biasa ya Tapi Aduh Bubur sebentar Ini kan bubur Ini apa ya Ini juga bubur Biasanya sama apa ya Aduh Aduh Ya yang aneh-aneh lah Uh Ya tapi sulit gitu ya Ayo ayo dibeli Buburnya Pak Randi dan Bulani Dijamin enak Tidak cair Pake bahan-bahan asli Sudah aja tuh Baru mempromosi Begitu terus ya Oh disini Sudahan Kita ketemu di level 3 ya temen-temen nih Tapi tuh saya selesaikan level 3 Aku gak tau Jadi kita harus Menyelesaikan Sampai di ketiga nanti Apa di yang pertama ini juga bisa Gitu ya Kita coba aja lah ya Wah Mereka Tadi aku di level 2 sempet gagal Tau gara-gara kombonya gak jalan Dan si uangnya Gak nyampe ya temen-temen Jadi disini aku coba untuk Mempertahankan kombo ya Karena Duh amat Tadi aku bisa Gak Ini ya Padahal kan di level-level sebelumnya Kan kita Ya Main-main aja gitu ya Karena kan Lu di upgrade Sampai full juga Jadi gak mungkin Kalau gak dapet Apa namanya Pencapaiannya Gitu ya Nah kita coba lihat Apakah ada Oh iya Ada disini Mungkin Alhamdulillah Banyak yang beli Bubur buatanmu ya Rasa bubur buatan saya Aneh gak bu Enggak kok Rasanya malah lebih kuat Daripada bubur buatan saya Gak apa-apa nih Kalau rasa buburnya berubah Berubah dikit Berubah dikit doang sih Gak masalah Justru kalau rasanya berubah Jadi Justru bagus Kalau rasanya berubah Jadi lebih enak Saya gak harusin Mbak masak begini Begitu kok Asal rasanya enak Orang pasti suka Saya justru bersyukur Sekarang Saya gak harus masak sendirian lagi Ada yang bantuin Makasih banyak ya Mbak Siska Sama-sama bu Berarti Saya karyawan pertama disini ya Ya Bisa dibilang begitu Sebenarnya saya udah Coba nawarin Lowongan kerja Sejak beberapa bulan lalu Tapi gak ada yang minat Ibu-ibu pada sibuk Dan kebanyakan Anak muda Cari kerjaan Yang lebih mentereng Mentereng ya bener Daripada pelayan Di tempat makan Untungnya suami saya Saranin Mbak Siska Kesini Saya juga bersyukur Masih punya kesempatan Buat kerja disini Jadi gitu ya Pembagian ceritanya sekarang Gak beda-beda Ada yang mainkan Ada yang selesaikan Baiklah Kalau begitu Kita ketemu Di level 5 Ya teman-teman Dimana aku sudah Meskaliannya Bintang-bintangnya Kita buka Dan kita mainkan Ya Jadi harus sesuaikan Mainkan Atau selesaikan Story-nya Wah Pagi-pagi Sudah masak Banyak bubur Ini Mbak Siska Haha Iya bu Banyak yang Mau beli bubur Pagi-pagi Maaf saya telat Datangnya Saya harus tahu Jam segini Sudah rame Harusnya saya tahu Jam segini Sudah rame Sudah Gak apa-apa Selama kamu belum datang Ibu masih bisa Layanin sendiri kok Oh iya Setelah bubur yang ini Habis Tolong kamu bikin Bubur baru ya Siap bu Kalau kamu yang bikin bubur Pasti bakal lebih banyak orang yang beli Katanya Tapi bubur buatan bulannya juga enak kok Ya Tapi buktinya banyak orang yang lebih suka bubur buatan Mbak Siska udah sering bikin bubur ya Keliatannya Betul bu Saya sering masak bubur di rumah Kadang buat sarapan Buat nenek saya kalau lagi sakit Wah hebat Belajar masak sendiri Gak juga Saya belajar dari nenek saya Beliau sering masak bubur buat saya Semenjak saya masih kecil Beliau pasti jago masak ya Iya Karena Sering belajar masak sama nenek saya Saya akhirnya punya cita-cita jadi juru masak Hebat Saya jadi keinget sama putri tunggal saya Namanya Layla Bubur ayam saya selalu jadi favoritnya Terutama buat sarapan Dia biasanya gak mau sarapan Kalau bukan sama bubur ayam buatan ibunya Sampai sekarang pun dia suka kangen sama bubur bikinan saya Dia juga sempat belajar masak bubur ayam sendiri Biar kangannya hilang Kok aku jadi ngerasa gak enak ya Ya abisnya gimana ya Kalau kita gak merubah Gimana ya Ibunya juga gak masalahin sih Kita ngerubah rasa buburnya Sudahlah Gimana ibunya lah Oh udah sampai telur Telur puyuh sih biasanya Iya gak sih Oh bukan ya Ini gak larut puyuh bukan sih Coba komen Aduh ini ada kombo lagi Kita harus berkombo-kombo nya Tunggu sebentar ya Nah dasar deh Terus di cek-cek Kalau harus kombo ya pake kombo Eh kalau saya ininya duit Harus pake kombo Pokoknya juga heran Oh Nyampe Tapi kenapa tadi di level 2 gak nyampe Aneh banget Cuman kurang seperak gitu Pokoknya gue kesel Jadi harus pake Apa Tambahan orang Tadi tuh Oke kita tingkatin dulu Oh iya sate puyuh Berarti bener ya Dari telur puyuh Sudah dinaikin Berarti teman-teman Kita ketemu di level 6 ya teman-teman Dimana kita harus menyelesaikan dulu Level 6 nya Sambil Kita promosi aja lah ya Gak apa-apa Jadi kita harus dapet 11 likes Lumayan juga Ini sate telur puyuhnya Udah kita upgrade Jadi lebih premium Lebih enak Eh gak pake dia Lebih enak postinya ya Ayo ayo Dibeli Dibeli Buburnya Buat sarapan pagi Dijamin enak Masih anget Ayo pak Terima kasih pak Udah beli 2 Selanjutnya Selanjutnya Ada telur puyuh juga Teman-teman Eh Ya Bapak-bapak Ibu-ibu Ada telur puyuh Yang mau beli Silahkan Buat anaknya Sarapan pagi-pagi Juga boleh Atau buat bekal Anaknya Gak bisa sih Kayaknya Kalau buat bekal ya Kalau buat bekal Nanti bekal makan siang Keburu cair ya Gak bisa Jadi buat sarapan Anaknya Ibu-ibu yang Gak Gak sempet masak Silahkan dibeli Bubur ini Bubur ayam asli Sehari dibuat sekali Langsung panas-panas Let's go Udah beres ya Gak dapet kunci lagi Di awal sih Bulani Saya boleh nanya sedikit Gak Silahkan Tanya aja Jangan malu-malu Ada yang bikin kamu bingung Enggak kok Anung Beneran nih Gak apa-apa Kalau saya bikin bubur Pakai resep saya sendiri Jujur Saya ngerasa gak enak Soalnya buburnya Bulani Udah jadi favorit Anak ibu Emang bubur ayam Saya favorit Anak saya Tapi Favorit orang lain Basis kejangan khawatir Begitu Saya paham Selera orang beda-beda Makanya saya seneng Basis ke ikutan Bikin bubur disini Biar bubur disini Lebih beragam rasanya Makanya Basis ke masak bubur Seperti biasa aja Makasih Kalau gitu bu ya Makasih ya Takutnya Kayak pemilik-pemilik Toko sebelumnya Gitu kan Yang resepnya diganti Dia agak marah Ya teman-teman Baiklah Kita akan ketemu Di level 8 ya teman-teman Dimana kita tinggal Langsung mainkan saja Belum ada tambahan Apapun sih ya Dari tadi Selamat pagi Bu Pagi mbak Siska Wah baru buka Tapi buburnya Udah tinggal separuh Banyak yang beli ya Iya Kebetulan ada acara Buat anak-anak sekolah juga Jadi banyak yang beli Sarapan disini Saya seneng Ternyata anak-anak Banyak yang suka Bubur buatan saya Berarti bubur Buatan bulan ini Emang enak Buktinya Bukan cuma Anak ibu doang Yang suka Omong-omong Layla dimana Udah sarapan duluan ya Ah saya lupa cerita Layla sekarang lagi mondok Di pesantren Di luar kota Ah Jadi dia gak sarapan Bubur ayam Sama ibu lagi dong Begitulah Mau gimana lagi Bapaknya pengen dia mondok Biar jadi perempuan Bener-bener Katanya Terus ibu kurang setuju Saya setuju aja Cuman kadang Saya suka khawatir Tapi soal sarapan bubur Saya udah kasih tau Resep buburnya ke Layla kok Jadi dia bisa masak bubur sendiri Di pondok pesantren Dari telepon Dia cerita Ternyata teman-teman Sekamarnya juga suka Sama buburnya Jadi kadang Layla Harus masak bubur Lebih banyak Bagus lah Kalau gitu Tolong layani Pembeli dari sini ya Kalau abis Bikin yang baru Saya mau bayas-bayas rumah dulu Siap bu Loh Mesti mereka bikin bubur Dadakan banget Emang bubur sekali Buat jadi Bukanya prosesnya lama ya Si ingat aku sih Bubur prosesnya lama ya Mungkin bisa 6 jam lebih Karena kan Kalau Bener-bener Dimasak Di Panci gitu Pake api gitu kan Apinya gak boleh terlalu gede Harus sering dikocek Gak boleh ditinggalin Ntar gosongnya Ini mereka Insta Kayak yang Mudah sekali gitu ya Buat bubur Menjangan-jangan bubur Instan lagi Tapi gak Kok ini ada pancinya ya Jadi bukan bubur instan Ya pembeli terakhir Terima kasih ibu Baju pink sudah membeli Kita ketemu lagi Di level 9 ya Teman-teman Kita harus menyelesaikan Di level 9 nya Baru bisa Pindah ke Atau melanjutkan ceritanya lah ya Tidak ada yang baru Kita masih jualan bubur Dengan sate telur puyuh Dan Minuman teh botol merah ini ya Seperti biasa Kita harus berkombo-kombo Karena si Ya gak tolong Aku juga gak ngerti Apa kurang mahal Apa gimana Gitu ya kan Pokoknya gak nyampe deh Kalau gak Kena kombo tuh Jadi Kita harus bersabar-sabar Sampai sudah Nyampe targetnya dulu Abis itu Kita baru bebas Ya teman-teman Mau berabrik-brik Mau gimana Jungkir balik Gak dilayanin Boleh yang penting kita Capai dulu Targetnya Sudah tercapai Jadi kita bisa Langsung saja Tidak usah memperdulikan Kombo Walaupun sebenarnya Kombo ini Lumayan sih Nambahin sih Duit kita ya teman-teman Tapi Jadi lama juga Karena kadang ada Satu pelanggan tuh Yang Datang Setelah pelanggan Sebelumnya pergi Gitu Ada yang gitu Nah kita kombo Semuanya dapet Kira-kira bagaimana Kenapa Bu Maaf Saya malah jadi melamun Saya Gak apa-apa Barusan habis teleponan Sama Laila Dia cerita Teman-temannya Dari kamar lain Pada sini Sama dia Cuma gara-gara Dia gak mau Bikin bubur ayam Buat mereka Perkara bubur nih Padahal Laila Gak punya cukup uang Dan waktu Buat bikin banyak bu Eh Baik Masak gratisan Gitu Terus ibu bilang Apa Saya cuman Bilangin dia Buat cueking aja Mereka Setiap santri Punya bagian Masak sendiri Iya lah Masak Sisi Laila Terus yang nyediain Walaupun Ada yang nama Yang ada Walaupun ada yang sini Sama dia Untungnya Laila Masih punya beberapa Teman dekat disana Syukurlah Tapi sejujurnya Ini yang bikin saya Gak serak Dengan keputusan Pak Randi Mondokin Laila Saya udah denger Banyak berita Gak mengenakan Soal pondok Pesantren belakangan ini Saya jadi Gampang Khawatir Saya sampai Telepon Laila Setiap malam Takut dia Kenapa-napa Takut ada guru Atau santri Lain yang jahat Sama dia Udah gitu Pak Randi Sering Sering Birelang Saya lebay Gak lebay Kok bu Wajar Kalau seorang ibu Khawatirin anaknya Yang lagi Di tempat jauh Saya ngerti Dulu waktu saya Pertama kali berkemah Sama teman-teman SMA Nenek saya juga khawatir Baru juga Saya berangkat Udah nanyain Keadaan saya Takut saya kenapa-napa Walaupun sebelum Saya berangkat Beliau bilang Beliau harus bisa Biarin saya Belajar hidup di luar Karena saya Bukan anak kecil lagi Makanya Akhirnya Beliau bisa percaya Sama saya Buat jaga diri sendiri Ya Kayanya Saya butuh belajar Dari nenekmu ya Kapan-kapan Kalau sempat Mbak Siska Ajak neneknya Kesini juga Hehe Boleh juga Ya wajar sih Namanya Ibu Khawatir Sama anaknya Itu pasti Tapi Kalau itu lemonin Setiap hari Nanti anaknya Ngampuk lagi ya Kita ketemu Di level 11 ya teman-teman Dimana aku sudah Sambil mengumpulkan Bintang-bintang Agar penuh juga Kuncai-kuncai Sekalian Kita bakal langsung Aja check And recheck Selamat pagi Bu Selamat pagi Mbak Siska Waduh Baru jam segini Bubur saya sudah habis nih Tolong kamu bikin lagi Buburnya ya Wah Mungkin laris aja Buburnya Saya gak nyangka Tambah banyak Orang yang suka Bubur buatan saya Mungkin Karena ada Mbak Siska disini Kali ya Eh Apa hubungannya Sama saya Iya Kata orang Kadang ada orang Yang bawa energi positif Dan bisa bawa Energi itu ke satu tempat Istilahnya sih Kayak pembawa keberuntungan Jadi Saya pembawa keberuntungan Buat morung ibu Begitu Saya bilang gitu lah Ah Maksudnya sih Yang jelas Saya berterima kasih Sama Mbak Siska Bubur buatan Mbak Siska Juga bikin Saya terinspirasi Buat bikin Bubur yang lebih enak lagi Berarti Bubur ibu laku Berkat kerja Ibu Kerja keras ibu sendiri Oh iya juga ya Tapi tetap saja Warung saya Gak bakal selaris ini Kalau gak ada Mbak Oh iya Ada yang mau beli lagi Cepetan bikin Buburnya dulu Mbak Siska Siap bu Jadi Mungkin dia Jual buburnya Seharian ya Sif paginya Banget sih Aduh Aduh Apa itu Makaroni Oh Bubur juga Kak Maksudnya apa Ini apa Ini apa nih Kayaknya bubur juga deh Cuma yang Dibungkus gitu Maksudnya Enggak sih Ini kita harus Kombo Berkombo Soalnya Kenapa aku Kenapa Lihat Notif Upgradenya ya Wah Banyak sekali Sambil Kombo Juga Langan Langan Saja Iya Kayaknya ini Sama-sama Bubur deh Cuma Dia yang Bagian Dibungkus Apa Enggak ya Sudah Jadi Bingung Ntar Kita Check And Recheck Di Bagian Upgradenya Dia Ada tulisannya Kok Oke Empat Orang Lagi Ayo Dibeli Dibeli Disini Ada Bubur Ada Bubur Juga Lugau Gak Tahu Ini Apa Kayaknya Bubur Sih Cuma Dibungkus Ada Yang Bubur Yang Dibungkus Ada Yang Bubur Yang Dimakan Disini Sama Ayo Dibeli Dua Nih Tuh Tunggu Tunggu Kita Check Oh Iya Bubur Sama Cuman Dia Beda Tempatnya Sterofoam Jangan Pake Sterofoam Katanya Lebih Berbahaya Baiklah Teman Teman Kita Akan Bertemu Di Level 13 Dimana Kita Menyelesaikan Dulu Saja Level Tidak Ada Yang Bisa Di Level 3 Eh Level 3 Level 13 Kita Langsung Aja 18 Likes Jadi Kita Bercepat Lihat Saja Karena Orangnya Sudah Ditentukan Tidak Di Waktu Orangnya Sudah Ditentukan Dan Menghubungkan Likes Ya Kalau Terlalu Lama Nanti Bisa Kabur Ya Ayo Semuanya Dibeli Dibeli Bubur Ayam Ini Enak Sekali Ada Telur Puyuh Dibungkus Bisa Makan Disini Bisa Ayo Semuanya Bapak Bapak Ibu Ibu Kakak Kakak Cici Cici Koko Koko Tante Tante Adek Adek Dibeli Dibeli Bubur Ini Enak Sekali Langsung Dibuat Langsung Disaji Jadi Tidak Pakai Bahan Pengawet Atau Pemutih Atau Apapun Itu Ya Teman Teman Dari Beras Pilihan Jadi Jangan Ragu Kualitas Dari Bubur Kami Bubur Ibu Lina Dan Pak Randi Masalahnya Sama Story Sama Ibu Lina Tidak Ada Menyangkut Sama Mbak Nurul Atau Pak Randi Atau Kemana Aduh Jadi Ini Mbak Nurul Gimana Kasih Juga Sih Mbak Nurul Capek Hari Ini Banyak Yang Beli Buburnya Sudah Mau Abis Nih Apa Perlu Kubikin Lagi Atau Enggak Ya Bulani Buburnya Abis Apa Perlu Saya Isi Lagi Bulani Kemana Ya Mbak Siska Maaf Ya Mbak Siska Boleh Pulang Sekarang Saya Mau Tutup Borum Loh Ada Apa Bu Saya Berdapat Kabar Layla Jatuh Dari Tangga Pondok Pesantren Ya Ampun Kok Bisa Barusan Gurunya Kasih Tahu Saya Dia Jatuh Dari Tangga Sampai Kaki Kanannya Patah Ada Yang 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 Dia Cuma Kepeleset Atau Kesandung Tapi Yang 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 Ditorong Sama Sandri Lain Kalau Benda Didorong Tiga Banget Sih Aduh Tegak Banget Saya Sudah Ijin Sama Pak Randi Saya Mau Siap Berangkat Ke Pondok Pesantren Mungkin Saya Bakal Nginap Disana Beberapa Hari Warung Gimana Bu Nanti Pak Randi Yang Urus Tenang Aja Ya Ya Mbak Siska Boleh Habis Mbak Pulang Baru Saya Tutup Warung Ya Nanti Semoga Laila Cepet Baikan Kondisinya Iya Makasih Ya Kok Ibunya Tiba 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 Panik Panik Bersih Kok Beda Beda Ekspresinya Kita Ketemu Di Level 16 Ya Teman Teman Dimana Tadi Aku Buka Kuncinya Dan Belum Ada Peningkatan Apa Apa Jadi Kita Bakal Langsung Main Aja Kita Tahu Ceritanya Kira Kira Gimana Si Laila Selamat Pagi Pak Randi Selamat Pagi Di Siska Akhirnya Kamu Dateng Juga Karena Kamu Dateng Akhirnya Saya Bisa Buka Warung Buburnya Oh Dari Tadi Masih Tutup Belum Ada Yang Mau Beli Sebenarnya Banyak Yang Dateng Pengen Bubur Disini Tapi Saya Belum Buka Warung Saya Buka Terus Masak Bubur Sendiri Buat Pembeli Tapi Saya Takut Bubur Saya Gak Seenak Bubur Istri Saya Makanya Daripada Ngecewain Pembeli Terus Mereka Jadi Males Beli Disini Lagi Benar Juga Berarti Yang Biasa Beli Sarapan Pagi Kesini Pagi Buta Terpaksa Beli Di tempat Yang Jauh Mungkin Tapi Mau Gimana Lagi Yaudah Disiska Mulai Masak Sia Pak Sehabis Baris Warung Ini Saya Mau Langsung Ke Warung Rawon Disiska Bisa Kan Ngatur Warung Ini Sendirian Bisa Kok Kalau Ada Apa Telepon Atau Chat Ke Saya Aja Oke Pak Oh Ya Pak Randi Anu Ada Apa Gimana Kabar Bulani Sama Anaknya Bulani Masih Temani Layla Di Penduk Pesantren Soal Kakinya Ada Kemungkinan Dia Bakal Dirawat Di Rumah Sakit Tapi Belum Tahu Pasti Gitu Maaf Separah Itu Aduh Kalian Masih Sekolah Tolong Jangan Bercandaan Atau Apa Namanya Main Sampai Gitulah Anak Orang Itu Sakit Sampai Patah Tulang Lagi Oke Kita Ada Sambal Ya Teman Tuhan Di Waktu Ini Cepet Banyak Kalau Di Waktu Beneran Deh Kalau Nggak Cepet Kita Keluar Lagi 15 Ada Daim Lumayan Soalnya Itu Mana Ngumpulin Susah Lagi Walaupun Misalnya Kita Bisa Nonton Iklan Ya Tapi Cuma Sehari Tiga Limpat Cuma 12 Biji Dapat Sedangkan Pengeluaran Kita Sekali Main Itu Bisa 15 Kali Lebih Mana Ada Sambal Lagi Kita Semakin Cepet Aja Tung Ngeladang Ini Ayo Semuanya Dibeli Dibeli Bubur 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 Alasiska Dijamin Enak Gak Kalah Dari Bubur Bulani Bulan Nya Lagi Sakit Bapak Bapak Ibu Ibu Jadi Lagi Nemen Anak Jadi Saya Yang Dagang Dulu Bapak 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 Ibu Sama Enak Nya Buburnya Sama Bulani Ayo Dibeli Bapak Satpam Bapak Preman Bapak Ibu Yang Mau Berangkat Kerja Berangkat Sekolah Mungkin Buat Sarapan Adek Anak Anak Ayo Dibeli Semuanya Dijamin Enak Bukan 33 Detik Gimana Coba Caranya Coba Harus Secepat Apa Coba Kita Udah Cepet Loh Datang Dia Langsung Pergi Maksudnya Langsung Nggak Nunggu Lama Gitu Tetap Aja Eh 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 Game Nya Kepencet Game Kepencet Kelupa Eh Elah Kita Pake Ini Pake Bantuan Ini Mah Kenapa Aku Tadi Pake Acara Kepencet Ini Samping Ya Aduh Keburangan Ini Main Nya Di PC Jadi Ada Garis Pinggir Gitu Loh Kepencet Melah Keluar Ke Halaman Lain Astaga Tidak Apa Memang Pada Dasarnya Harus Pake Diamond Kita Harus Cari Cari Kita Rajin Cari Diamond Ini Aja Nyaris Pas Pas Iklah Berarti Teman Teman Kita Akan Ketemu Di Next Video Aja Level 17 Dan Sampai Ke Bawah Yang Penting Di Video Ini Kita Dapat Pekerjaan Baru Yaitu Di Tempat Buburnya Pak Randi Jadi Warung Gerobak Bubur Ini Dimasak Bukan Masak Si Ya Pokoknya Warung Bubur Ini Dikelola Sama Istrinya Yaitu Bulani Tapi Untuk Sekarang Karena Lain lah Anak Satu-satunya Sedang Sakit Ya Kakinya Kakinya Bukan Kakinya Kakinya Kayaknya Ada Patah Tulang Jadi Bulani Nggak Bisa Nemenin Kita Dia Nemenin Anak Dan Kita Jualan Bubur Sendiri Di Next Video Kita Akan Lanjutkan Ceritanya Sampai Habis Ya Karena Cuma Dibagi Dua Biar Cepet Juga Sekian Untuk Video Kali See you Video Sampai Randa Belausi Let's Go Randa Belausi Bye Bye See you Kalian yang di sekolah Tolong lah Kalau main-main tuh Jangan sampai Kayak gitu lah Kasian kan Kalau celaka Sayonara